Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Banjahidari. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi jarum mesin jahit yang menabrak pada sepatu mesin jahit hitam. Oke, seperti apa caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi jarum mesin jahit yang mepet atau tidak senter pada sepatu mesin jahit. Kadang-kadang ada yang sampai menabrak pada sepatu mesin jahitnya. Hal yang pertama harus kalian lakukan yaitu silahkan buka penutup bagian samping ya. Nah, yang ini ya kita buka terlebih dahulu. Di sini ada baut, satu kita tinggal buka saja. Seperti ini ya. Lanjut, setelah bagian penutup ini dibuka. Lanjut, kita cek pada ini ya. Ada baut pada bagian tiang sepatu mesin jahitnya. Nah, caranya itu sangat mudah. Kita tinggal putar berlawanan dengan arah jarum jam yang biasanya ini cukup keras ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu kendor ya. Cukup, secukupnya saja. Selanjutnya, pada bagian tiang sepatunya. Kita geser sedikit saja ya. Nah, sampai benar-benar center atau dengan cara mudahnya kita turunkan terlebih dahulu bagian tiang jarumnya seperti ini. Nah, silahkan kalian paskan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah center pas pada bagian tengah-tengah antara sepatu kanan dan sepatu kiri seperti ini ya. Nah, jika sudah pas seperti ini, silahkan kalian kencangkan lagi pada bagian baut di bagian atas tiang sepatu. Kita yang ini ya, kita kencangkan lagi, kita putar searah jarum jam. Kita kencangkan sekencang-kencangnya agar nanti tidak kendor lagi ya pada bagian tiang sepatu mesin jainnya ini. Oke, demikian cara mudah bagaimana cara setting sepatu mesin jahit yang nabrak dengan jarum mesin jahit hitam. Ini berlaku untuk mesin jahit hitam keseluruhan ya bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.